Minyak itu sudah menghasilkan lapisan wax atau lilin yang bisa jadi pelindung. Tapi wax yang dihasilkan oleh fruit oil ini hanya bersifat sementara selama ada targo itu di dalam kapal ini. Jadi tetap masih membutuhkan lapisan pelindung lagi. Beberapa cara yang umum digunakan untuk mengontrol korosi di kargo, selain menggunakan coating, adalah yang pertama proteksi dikatal adik atau patodic protection, yang kedua melakukan injeksi gas kiner untuk menghilangkan oksigen sehingga di dalam kargo itu tidak ada oksigen, yang ketiga adalah menghilangkan kelembapan di kargo kosong atau di atas kargo minyak, jadi menghilangkan air atau wap-wap yang ada di dalam kargo. Selanjutnya adalah menggunakan inhibitor, yang kelima adalah menggunakan float coach, dan yang terakhir adalah menggunakan wax and grease coating. Lalu kalau untuk pemilihan ini biasanya tergantung dari isi kargo yang dibawa oleh kapal itu sendiri. Selanjutnya untuk water balas tank biasanya disarankan menggunakan proteksi katodik, namun bisa juga dilakukan pengecatan dengan cat polter epoksi. Jadi untuk yang saya pahami di sini, ini seperti digabungkan, jadi dia tetap menggunakan coating tapi tetap ada proteksi katodik yang diberikan dalam water balas ini. Untuk buat terbalas ini karena dia akan selalu diisi dengan air laut, maka dia harus dihindungi dengan perindukan yang baik.